Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-228 pada minggu 9 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa diantaranya serangan rudal Rusia menimbulkan letusan bunga api bijar di Zaporizia hingga Rusia menerjunkan tim penyelam untuk memeriksa jembatan Crimea pasca terjadi ledakan. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-228 ini, sebanyak tujuh rudal ditembakkan Rusia menghantam wilayah Zaporizia di Ukraina pada minggu 9 Oktober. Serangan salvo rudal Rusia ini menimbulkan dua bola api yang besar meletus satu persatu. Penampakan ledakan itu ditujukan dalam video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Ukraina. Ledakan ini diikuti hujan bunga api bijar. Dalam serangan salvo rudal Rusia itu, tiga rudal diantaranya jatuh di pusat kota. Jaraknya sekitar 40 km dari pertempuran artileri di wilayah selatan Ukraina. Diketahui rudal tersebut menghantam setelah terjadi sebuah ledakan besar merusak sebagian jembatan Crimea yang menghubungkan semenanjung Crimea dengan Rusia pada Sabtu 8 Oktober lalu. Sekretaris Dewan Kota Zaporizia Antoli Kurtev menerangkan akibat serangan ini ada sebanyak 14 orang menjadi korban tewas. Selain itu gedung-gedung apartemen juga mengalami kerusakan. Total sebanyak 40 unit bangunan rusak. Dalam hari ke-228 ini juga tim penyelam Rusia diterjunkan memeriksa kerusakan di jembatan Crimea akibat ledakan. Wakil Perdana Menteri Rusia Merah Kusnulin menerangkan para penyelam diturjunkan pada minggu pukul 6 waktu setempat. Pihaknya masih mampu mengendalikan situasi tersebut meskipun ledakan itu menjadi kejadian terburuk. Sementara itu Gubernur Crimea Sergei Aksionov menerangkan ledakan di jembatan itu di Pejo adanya keinginan balas dendam. Sebagai pada diketahui ledakan jembatan Crimea terjadi pada Sabtu 8 Oktober lalu hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Namun Ukraina justru merasa senang dengan adanya kejadian ledakan di jembatan Crimea. Terkait fungsinya jembatan itu merupakan jalur penghubung penting untuk memasok berbagai kebutuhan dan bahan bakar. Semenanjung Crimea masih memiliki stok bahan bakar yang cukup untuk sebulan dan makanan untuk dua bulan ke depan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya di Ukraina Selatan dapat dipasok sepenuhnya melalui jalur darat dan laut yang ada. Diketahui Rusia merebut Crimea dari Ukraina pada tahun 2014 lalu lantas jembatan Crimea dibangun. Hal ini atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin dan diresmikan pada 2018. Demikian Tribu News Update. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!